Tanya ya, Bob, ya? Supaya banyak yang ngechat di aplikasi dating saya. Itu mah gampang, Bang Pandu. Kasih aja foto-foto Bang Pandu yang keren-keren. Kong? Kong? Hmm? Kong? Eh? Bangun, Kong? Lah? Mana? Tukang pijetnya? Kang Tisna belum ngasih kabar. Katanya si Tisna gak tau. Iya, cuma tadi Kang Tisna bilang mau tanya Bang Ojak. Nah, Bang Ojak mau nyariin. Jadi nunggu kabar dari Bang Ojak, ntar Kang Tisna kabarin. Nah, ribet banget lah. Tidak sabar yang ngajar tuh, Haji Meing. Hah? Haji Meing yang mana, Kong? Temen gua, yang di rawai trik. Oh, tukang pijet? Bukan, siapa tau dia tau. Tukang pijet yang bisa dipanil di rumah. Sama aja, Kong. Ribet-ribet juga. Tau nggak? Yaudah. Yang nggak ribet gimana? Nggak tau. Yaudah. Kalau adanya yang ribet, lo kerjain aja. Bun? Bunda? Ayah? Ayah? Bunda? 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 Ah! Kenapa, Bang? Ada setan. Hah? Di mana? Di dapur, Bun. Kok kamu tau? Tadi aku denger kayak ada suara kolontang gitu. Suara kolontang kayak gimana? Kayak suara panci jatuh. Wah! Kenapa, Bun? Itu pasti tikus! Ah! Ih! Kamu sebenarnya takut sama setan atau aku sama tikus? Dua-duanya! Ah! Asik. Kenapa sih, Bang? Belum ada yang ngecat abang. Ya, aplikasi dating. Ya? Sabar. Nyari jodoh itu emang nggak mudah. Win, ini tuh teknologi loh. Seharusnya dengan adanya teknologi, yang tadinya susah jadi lebih mudah. Serah dah. Mbak Benaim tinggal berdua doang sama cicunya ya, Kang? Iya, si Bobi. Oh. Anaknya di mana, Kang? Anak di rumah sama istri saya. Wah, kok bisa? Ya bisa, Pak. Anak saya kan masih kecil. Jadi masih harus diawasin sama istri saya. Maksud saya anaknya Mbak Benaim. Oh, kirain anak saya. Iya. Kalau anaknya Mbak Benaim ada tiga orang. Bang Tajuddin tinggal di Jogja. Bang Sarmili tinggal di Tanjung Priuk. Terus ada Pojamilah. Nah, tinggalnya saya nggak tahu di mana. Bobi anaknya siapa? Anaknya Bang Tajuddin. Bang Tajuddin kenapa nggak tinggal di sini? Kagak tahan. Nah, nggak tahan nggak tahu, Bob. Katanya Bobi mijitnya kekencengan. Ya, lu aja yang kagak kira-kira yang mijitin aki-aki. Nah, itu dia makanya. Minta dipanggilin tukang pijit beneran. Katanya kalau tukang bijit beneran tahu takeran kenceng apa nggaknya. Ya udah, iya. Ntar Bang Ojak cari, nah. Bang Ojak kenapa sih dari tadi garuk-garuk mulu? Tadi gue turun angkot, motong jalan lewat kebon. Nah, malah disemutin. Disemutin apa dinyamukin Bang Ojak? Agak tahu dah. Kan kelihatan bedanya. Kalau nyamuk terbang, kalau semut gagak terbang. Kayak ini sih disemutin dah. Manis sekali gue ya? Iya. Nanti kalau ada bibu sama babab, makan sendiri lagi ya. Bagaer. Nanti biar bibu sama babab tahu, ante itu udah bisa makan sendiri. Ya. Bagaer. Sini-sini tuk. Sini-sini tuk. Duduk. Meselin banget sih. Kan? Kenapa mbak? Mbak. Ini Atisna gak ngangkat-ngangkat telpon. Sebel deh. Emang nyatanya kenapa? Gimana mbak tahu? Kan Atisna nya gak ngangkat-ngangkat telpon. Ya mbak gak lihat lah. Maksud ya Yen? Mbak nelfon ke Atisna itu ada perlu apa? Mungkin bisa Yen aja tuh yang bantu. Oh. Mbak mau minta tolong Atisna buat beliin krayon. Buat Anto. Kan mumpung dia lagi nganterin Pak Deni tuh. Oh yaudah tuh kalau gitu ma. Yen aja yang beliin ke warung ya. Ikut. Emangnya kenapa Anto gak boleh ikut? Bikin kesel. Kesel kenapa? Belum ada yang ngechat-ngechat di aplikasi dating. Oh Bang Pandu main dating app? Iya kepaksa. Emang lu main juga? Enggak lah Bobi belum kepaksa. Gimana caranya ya Bob ya? Supaya banyak yang ngechat di aplikasi dating saya? Itu mah gampang Bang Pandu. Kasih aja foto-foto Bang Pandu yang keren-keren. Foto saya keren gak? Percumaan juga kalau Bobi yang bilang keren. Kalau cewek-cewek disitu bilang gak keren gimana? Hehehe. Hehehe. Bang Ojak. Yen. Kemana motornya? Ada Yen di rumah. Bang Ojek. Kagak. Bang Ojak itu abis dari cibubur nengokin anak. Oh. Bang Ojak. Terus itu kenapa garuk-garuk? Gatel Yen. Iya. Ya Yente tau kalau gatel digaruk. Maksudnya Yente. Gatel Yente kenapa? Dismutin. Oh. Yen mau kemana? Ini mau ke warung. Mau beli crayon buat Anto. Si Antonya kagak diajak. Harusnya si Antonya diajak. Biar dia bisa milih sendiri. Ntar kalau pas sampai rumahnya lagi bukan kemauan dia. Hah. Bisa nangis dia. Oh. Gitu? Iya. Kemarin aja mertua saya beliin permen buat si Boy. Pas sampai rumah eh ternyata bukannya kemauan dia. Ngambak dah. Jadi kalau misalkan anaknya gak dibeliin sesuai apa keinginannya. Jadi nangis apa ngambak? Ikut-ikut. Ih si Anto nanti aja ikutnya. Kalau perginya sama babap. Kalau perginya sama babap kan enak toh. Naik motor. Jadi Anto gak capek. Kalau sama Teh Yen kan jalan kaki. Nanti Anto capek. Gak mau. Si Anto. Anto dengerin bibu ya toh ya. Soalnya bibu cuma bawa uangnya. Cukupnya cuma buat beli crayon doang. Nanti kalau Anto ikut minta jajar yang macem-macem. Uang bibu gak cukup. Ikut. Tuh. Waalaikumsalam Teh Yen udah pulang. Mana crayon Anto Teh Yen? Belum beli? Ya kenapa? Tadi Yente ketemu sama Bang Ojak. Oh terus terus? Bang Ojak ngasih saran ke Yen. Bang Ojak ngasih saran apa? Biasanya kalau saran Bang Ojak suka bagus tuh. Bang Ojak bilang. Mendingan Anto ikut aja ke warung. Biar pilih sendiri crayonnya. Win. Tolongin abang Win. Tolongin apa? Fotohin abang lagi dah. Biar lebih keren gitu. Biar banyak yang ngechat. Di aplikasi dating. Ting. Mending abang jualan online. Ya kok gitu sih? Biar banyak yang ngechat kayak aku nih. Angkut Umba. Ya. Gara mana sini HPnya? Nih. Cepet. selesai. Oh. Jangan balik, secara untuk beli Win, pas difoto keliatan rumahnya ya? Iya. Gimana? Keren gak? Keren sih, tapi... Tapi kenapa? Kayak lagi flexing. Emang kenapa? Kalo abang serius cari jodoh, jangan flexing. Nanti dapetnya ceweknya gak serius, maunya tuh cewek-cewek yang nyari materi doang. Ya terus fotonya abang harus kayak gimana dong? Ya yang sederhana aja, bersah aja. Tapi keliatan serius, biar dapetnya tuh yang serius juga. Hah Win, gini aja. Kamu fotoin abang, pas kayak abang tuh mau berangkat kerja. Jadi keliatan tuh pekerja keras banget. Nah, gitu aja. Ayo cakep nih. Bukain dulu panggara. Bentar, Win, ini lagi rambutnya dulu. Okay. Udah, gimana? Keren sih, tapi di belakangnya ada Pak Indro Toprak, toprak, toprak Balik Buar Iya, mau beli apa? Saya tahu yang mau beli crayonnya kecil Gak ada Yang besar? Gak ada juga Jadi adanya yang mana tuh? Ya gak ada, saya gak jual crayon Saya mau itu Eh Anto, kita kesini kan mau beli crayon, bukan mau jajan Ya gak apa-apa, Mbak Walaupun gak dapet crayon, setidaknya kan dapet senek Iya kan, Tok? Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mana ya crayonnya? Ternyata Buarte gak jual crayon, Mbak Ini nih yang Mbak takutin kalau Anto ikut ke warung Yang kadang malah jajan yang wajib Tapi kan ini sarannya Bang Ojak Kata Mbak, Bang Ojak kalau ngasih saran pasti bagus Ih, si Bapak kemana sih aku dari tadi masih gak bisa aja dihubumin Mungkin lagi di motor, Mbak Masa dari tadi di motor terus? Emang pasarnya di Bogor apa? Mungkin pas Mbak Nelfon Atisna Ahnya lagi di motor menuju pasar Nah, sekarang lagi pulang dari pasar Mbak Nelfon Atisna 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 Terima kasih.